Setelah jamiah terbentuk dan anggaran dasar organisasi dibuat, para Kiai memasrahkan tugas membuat lambang NU kepada Kiai Ridwan Abdullah agar pada muktamar kedua yang dilaksanakan 9 Oktober 1927, NU sudah memiliki lambang. Amanah dan tugas para ulama itu dijawab Kiai Ridwan Abdullah dengan sebuah karya, lambang yang penuh makna filosofis. Lewat mimpi selepas istihara untuk memohon petujuk kepada Allah, Kiai Ridwan Abdullah melihat lambang bola dunia yang dilingkari seutas tali tambang yang tersimpul di bagian bawah dan 9 bintang. Kiai Ridwan lalu menggambarkan hasil mimpinya di atas lembar kain berbentuk fandal. Lambang itulah yang kemudian dipasang di arena muktamar kedua NU di Hotel Peneleh, Surabaya. Banyak orang bertanya tentang makna lambang itu. Dalam sebuah majelis khusus yang dihadiri para ulama termasuk Padrotus Sheikh, Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Ridwan Abdullah menerangkan apa makna filosofis lambang tersebut. Di hadapan para ulama yang ada di situ, Kiai Ridwan menjelaskan bahwa gambar bola dunia atau bumi di situ adalah simbol kedirian manusia sebagai makhluk yang terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tali yang melingkari bumi menggambarkan uhuah Islamnya dan simpul di bawahnya melambangkan persatuan. Untaian tambang yang berjumlah 99 menyimbolkan Asma'ul Husna. Sembilan bintang yang mengelilingi bola bumi juga mengandung makna religius tinggi. Bintang utama paling besar di atas bola bumi melambangkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan empat bintang di kanan kirinya menyimbolkan para hulafau rasyidim yakni empat sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan empat bintang di bawahnya adalah penanda kesetiaan NU terhadap masjab yang empat. Sementara keseluruhan bintang yang berjumlah sembilan melambangkan wali Songo penyebar Islam di bumi Nusantara. Kaligrafi Arab bertuliskan nama Jam'iyah Nawatul Ulama yang melintasi bola bumi adalah inisiatif Kiai Ridwan sendiri yang tidak termasuk dalam mimpi beliau setelah istihoro. Lambang NU yang diciptakan Kiai Ridwan resmi dipakai oleh Jam'iyah Islam terbesar di bumi Nusantara ini hingga hari ini. Terima kasih telah menonton!